Tinjau progres pembangunan Istana Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo yakin semua masih sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Presiden RI Joko Widodo meninjau pembangunan dan memasang bilah pertama Garuda. Di kantor Presiden Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat Pagi. Bilah Garuda nantinya berjumlah total 4.650 bilah. Rencananya akan diselesaikan pada bulan Maret 2024. Setelah selesai, Garuda yang akan menjadi ikon bangunan yang memiliki bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter. Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden menyebut bahwa pembangunan kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. Semua masih sesuai dengan rencana. Saya kira apa, bangunan-bangunan seperti apa, kantor Presiden, Istana Presiden, Kementerian. Masih dalam target semuanya, sesuai rencana semuanya, sesuai target semuanya. Istana Presiden di IKN memiliki lahan dua kali lebih luas dari istana di Jakarta. Bahkan kapasitas lapangannya dapat menampung hingga 8.000 orang untuk kegiatan upacara 17 Agustus mendatang. Dalam kunjungan kali ini, Presiden didampingi sejumlah menteri dan kepala otorita IKN, serta gubernur Kalimantan Timur. Tim Liputan melaporkan untuk NER.